Bapak Mirsa beralih ke berita berikutnya, Bapak Siska. Pemilihan Kalinusuh sebagai sasaran TMMD guna menciptakan wisata pertanian dan mengembangkan potensi wisata. Berikut di petanian. Setda Kabupaten Brebes Insinyur Joko Gunawan MT menyatakan sangat mendukung dengan adanya pembangunan lintas sektoral melalui TMMD reguler 109 Kodem 0713 Brebes untuk membangun infrastruktur berupa jalan di salah satu dusun yang terisolasi di Desa Kalinusuh, Kejamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terdapat ada sebanyak 100 kakak di Dusun Kedung Kandri, Desa Kalinusuh, yang selama ini harus menyeberang kali pemali dengan rakit dan memutar melewati sejumlah desa di wilayah Kejamatan Bantarkawong dan Kejamatan Bumiayu hanya untuk ke kantor desa. Menurutnya pemilihan Kalinusuh sebagai sasaran TMMD reguler sangat tepat sekali guna menciptakan wisata pertanian di tanah bengkok desa yang akan dilewati jalan TMMD dan juga mengembangkan sejumlah potensi wisata yang ada di Dukuh Maribaya, yakni wisata peternakan berupa padang pengembalaan sapi jabres Maribaya seluas 104 hektare, wisata pertanian terpadu, serta wisata off-road yang memaju adrenalin karena melewati sungai dan hutan belantara. Selain di Desa Kalinusuh, adanya publikasi kegiatan TMMD yang juga mengangkat segenap potensi wisata di desa dan kejamatan tetangganya, yaitu desa Galuh Timur, kejamatan Tonjong, jelas akan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang adanya fosil manusia purba Homo erectus arcaic, di mana usianya lebih tua 300 tahun dari situs yang ada di Sangiran Seragen yang berumur 1,5 juta tahun. Situs di Bumiayu ini menunjukkan adanya fauna tertua di Pulau Jawa, yakni periode 2 juta tahun lebih, sehingga sangat mungkin jika manusia purba yang hidup saat itu juga lebih tua jika dikaitkan dengan fauna tersebut. Keberadaan situs Bumiayu ini telah lama menjadi objek penelitian para ahli berbakala di kurun waktu 1920-an, walaupun berhenti, namun semenjak ditemukannya kembali fosil-fosil kayu 2013, batu akik di tahun 2014, dan terakhir berupa hewan di tahun 2015. Sementara di tahun 2017, masyarakat menemukan bagian fosil manusia purba tersebut berupa tulang batok kepala, rahang, dan akar gigi, sehingga tanda-tanda adanya manusia purba juga mulai memperlihatkan titik terang. Kita sangat mendukung, pemerintah daerah sangat mendukung sekali, terselenggaranya teman biaya rupiah di Desa Kali Nusuh ini. Kenapa? Karena kita pahami bersama, Desa Kali Nusuh ini barat memiliki potensi yang perlu kita dorong bersama. Kali Nusuh dan sekitarnya ini punya potensi yang cukup hebat. Nantinya mungkin bisa dikembangkan dengan potensi wisata kaitannya dengan pertaniannya, peternakannya, juga kaitannya dengan potensi keperbukalaannya. Kita pahami bersama sebelum masuk ke Kali Nusuh, kita lewat Garuh Timur yang memiliki potensi kaitannya dengan keperbukalaan. Banyak fosil-fosil peninggalan di situ, yang mana kalau ini kita hasil dari beberapa profesor yang sudah turun kemarin, bahwa dimungkinkan fosil yang diteliti ini usianya lebih tua daripada usia yang ada di sangiran. Nah inilah potensi yang dikembangkan dan sekarang ini pun pula, pemerintah darah sedang mendesain katanya dengan potensi fosil yang ada di Kali Timur ini, mudah-mudahan bisa kita retis adanya museum di tahun depan. Kemudian berikutnya, kita pun juga selamanya sudah bagaimana mengusahakan di Maribaya. Maribaya itu sangat dekat sekali dengan Kali Nusuh, ini satu ring. Maribaya itu punya potensi rahan 340 hektar. HPR, hak pengelolaan rahan miliknya pemerintah darah sepenuhnya. Dan ini sudah kita mulai retis, dengan 100 hektarnya itu adalah untuk peternakan, peternakan sapi, kerbo di situ, pengembalaan sapi, kerbo di situ, dan juga kita dorong kayak tanya dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk potensi kayak tanya dengan pertanyaan juga. Ya, singkongnya Maribaya itu sangat lezat sekali. Nah inilah juga perlu digali, kemudian dari sisi kecamatan Tonjongnya pula, di situ juga punya potensi singkong ini, maupun kayak tanya dengan kelapa ini, bisa diulah dengan olah-olah yang cukup lezat dan merupakan makanan khas di situ. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini sangat mendukung terhadap TNI, mendukung publikasi baik melalui media online, media cetak, media elektronik, untuk bagaimana mengangkat seluruh potensi yang ada di Kali Nusuh, di Maribaya, di Kali Jurang, dan sebagainya. Galuh Timur perlu juga kita angkat sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berkunjung ke wisata pertanian dan peternakan di Maribaya, wisatawan disuguhi wisata perubakala di Desa Galuh Timur, Kejamatan Tonjong. Ini merupakan satu jalur atau link wisata. Untuk itulah, Pemka Berbes sedang mendesain adanya museum keperubakalaan yang direncanakan akan dimulai tahun 2021 dengan anggaran total senilai 3 miliar rupiah secara bertahap. Guna mewadai penemuan fosil-fosil di sungai Jisaat, Bumiayu, maupun candi gagak golok di Dukuh, Kalipunjung, di areal Perhutani, Pekalongan Barat. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!